Kita bandingkan tahun-tahun yang sebelumnya, kurang maksimal berbuah. Jadi per kilo, per pohon saja pada tahun yang lalu, yaitu tidak sampai 25 kilo. Kalau kondisi seperti ini, bisa dalam satu pohon bisa kena 75 kilo, satu pohon. Beda yang dulu kan agak-agak kerempeng, yang dulu sebelum disamprot. Setelah samprot itu, ya gemuk dan kualitasnya bagus dan ini buah bijinya yang di bawah itu, ya kan bagus. Kalau kita berbandingan antara hama yang dulu, saya lihat itu kira-kira 87 persen yang berhasil. Kalau masalah daun juga, ya pada awalnya yang jelasin masih muda, ya mudanya. Tapi mudanya itu, ya kita setelah samprot itu kelihatan itu, tidak ada mati pucuknya. Karena sebelumnya itu, ya semuanya mati pucuknya. Dan setelah samprot itu, ya Alhamdulillah, ya meningkat tradisinya luar biasa. Bahkan saya bandingkan tahun yang lalu, kalau pucuknya bandingkan, ya sudah banyak yang mati. Tapi yang setelah saya samprot ini, ya Alhamdulillah kurang. Berarti mungkin 9-90 persen sudah, ya pasti, baik. Secara ekonomisnya, saya akan baca. Ya dulu atau pertama kali kita, yaitu 25 kilo sebelum penyamprotan. Jadi 25 kilo x 200 pound. Yaitu dikalikan dengan harga 16.500. Jadi total 82 juta 500 ribu. Kemudian, ya setelah kita samprot, 75 kilo. Berarti ada meningkatnya 50 kilo gram. Kali 200 pohon, yaitu dihargakan kali per kilo yaitu 16.500. Jadi total, ya. Jadi 247.500.000. Tambahan pendapat, yaitu setelah dipotong, kekurangan yang tahun yang lalu. Kemudian 165 juta. Kemudian setelah itu, dikurangi penyamprotannya, yaitu 570.000. Di total tambahannya, yaitu 164.430.000. Jadi kesan kita, ya, kalau bisa kita, ya, penyamprotan, apa, penyamprotan, ya, untuk kedepannya lagi, ya, mudah-mudahan bisa seterusnya seperti ini. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi dan lebih tambah, ya, keuntungannya lagi.